Intro Baikumirsa Metro TV Lampung, kembali kita akan membahas trending topik apa saja yang publish dan juga hits di 3 platform Lampung Post lainnya dan masih bersama dengan Bang Ago Oke Bang Ago kita akan mulai dari Lampos.co trending topik yang ada di Lampos.co diantaranya yang pertama adalah puluhan warga Bandar Lampung terjaring razia masker yang selanjutnya Satgas sebut klaster keluarga mulai bermunculan di Lampung dan yang berikutnya angka kematian pasien COVID-19 Lampung dekati angka nasional selanjutnya Imron dan rekannya gasa 13 motor di Bandar Lampung dan yang terakhir adalah banyak orang gila berkeliaran meresahkan warga di Bandar Lampung dan sepertinya trending topik masih berkaitan dengan COVID-19 Bang Ago Ya betul, jadi angka COVID-19 masih meningkat ya secara nasional udah 196 ribu ke atas gitu di Lampung juga udah 400 ke atas ya 466 kalau tidak salah gitu ya kemarin nambah 11 ini artinya apa kita memang masih belum bisa lepas dari COVID-19 apalagi vaksin juga belum bisa ditemukan jadi memang mau tidak mau suka tidak suka kita harus berdisiplin menerapkan protokol kesehatan ya tantangan terbesar kita adalah 9 Desember nanti akan menyelenggarakan pilkada ya kan kalau ini kita semua tidak kompak ya kita akan susah untuk menaklukkan pandemi COVID-19 ini kita tentu pengen bisa memenangkan perang terhadap COVID-19 ini dan itu butuh kekompakan dan kedisiplinan kita semua seperti itu dan ya masyarakat benar-benar apa ya banyak mencari tahu gitu loh tentang perkembangan COVID-19 makanya berita lampos.co untuk kasus COVID-19 itu selalu jadi perhatian gitu selalu jadi trending tapi di tengah-tengah pandemi sepertinya memang jadi perhatian juga ini tentang kriminalitas ya Bang Ago ya berita kriminal itu juga lumayan trafficnya lumayan tinggi karena apa karena memang juga dari segi kuantitas beritanya juga banyak gitu persiwa-persiwa kriminal yang terakhir ini adalah kawanan pencuri kendaraan bermotor ya sudah berkali-kali belasan kali itu dia beraksi di kota Bandar Langkung ini juga jadi perhatian masyarakat jaman pandemi ekonomi sulit gitu kan banyak orang kepepet kemudian mengambil jalan singkat untuk melakukan tindakan kriminal jadi ya kita patut tuas padalah semuanya oke kita beralih ke lampungpost.id Bang Ago yang pertama untuk berita pilihan di lampungpost.id yang itu Pemko tetap penuhi fasilitas billing yang selanjutnya kejati kesulitan lelang aset alai dan berikutnya COVID-19 di Lampung tambah 11 kasus 1 pekan BP Jam Sostek pastikan BSU untuk nomor rekening valid dan yang selanjutnya 200 keluarga mundur karena sudah mampu Bang Ago ini sepertinya COVID juga masih tapi yang jadi sorotan juga para pembaca dan pilihan pembaca itu adalah BP Jam Sostek pastikan BSU untuk nomor rekening valid ini banyak sekali perbincangan nih Bang Ago iya karena memang target pemerintah juga belasan juta ya tenaga kerja warga negara Indonesia memiliki NIC kartu tanda penduduk Indonesia kemudian aktif sebagai peserta BPJS Ketenaga Kerjaan itu akan mendapatkan bantuan langsung tunai ke rekening langsung ya pencairan sekaligus 2 bulan ya 600 ribu jadi 1,2 juta dan tentu saja ini apa mengundang perhatian masyarakat untuk mencari informasi terbaru gitu loh apalagi ada yang sudah cair ada yang belum cair gitu kan masyarakat benar-benar membutuhkan informasi ini makanya wajar kalau di salah satu di portal kita Lampung Pos ID berita ini menjadi perhatian gitu banyak pembacanya oke ini yang menarik juga Pemko tetap penuhi fasilitas billing ini Bang Ago iya jadi pemerintah kota Bandar Lampung kan sudah punya program ya sekolah bina lingkungan dan salah satu pendukungnya adalah adalah memberikan pakaian seragam gitu jadi walaupun sekarang ini lagi kondisi apa belajar daring tetapi bantuan untuk siswa billing sudah tetap disiapkan oleh Pemkot halapannya nanti ketika sudah KBM tatap muka bantuan itu bisa segera disalurkan dan siswa yang bersangkutan itu bisa langsung menggunakan seragam bantuan dari Pemkot tersebut oke deh ya kita lanjut lagi Bang Ago training topic yang ada di saiz100fm.id diantaranya puluhan ribu penonton nikmati sendratari ramayan avia daring dan selanjutnya rehat aratu elisabeth 2 gelar nonton film drive in di kediamannya yang berikutnya this is my wave concert edisi ketiga hadirkan jason renty dan juga yang selanjutnya mantan pelatih timnas indonesia alfred riddle meninggal dunia dan yang terakhir demo lagu leksikon semula berjudul amburadul wah ini ada beberapa berita nih salah satunya Abang Ago tentang puluhan ribu penonton nikmati sendratari ramayan avia daring ini berkaitan juga nih sebenarnya dengan pandemi ya jadi daring juga nih jadi pandemi itu buat kita kreatif gitu loh ya salah satunya mereka yang menjadi penggiat seni ya seni teater nggak boleh mati ketika pandemi makanya ketika ada pentas ramayana ini peminatnya cukup tinggi ada sekitar 35 ribu akun yang mengakses channel live youtubenya gitu loh artinya masyarakat butuh hiburan juga ya kalau dulu kita banyak bekerja weekend butuh hiburan sekarang ini nggak kebalik orang banyak di rumah gitu kan penat butuh hiburan apalagi bioskop belum bisa buka ya nah makanya pentas-pentas seperti ini tuh cukup menjadi perhatian minat begitu juga Ratu Elizabeth ya mungkin dia boring di standar sendirian akhirnya dia gelar apa nonton bareng lah ya drive in ya jadi dia ada schedule nya jadwal film tayang terus orang datang masuk ya kan naik mobil ya kemudian nonton bareng disitu beberapa pekan lalu di Prancis juga seperti itu cuma dia formatnya di atas buat di atas perahu jadi untuk menjaga social distancing nya itu penontonnya itu dua orang satu boot dua orang satu boot jaga jarak terus bioskopnya itu live besar kayak layar pancuk jaman dulu lah cuma seperti itu artinya apa di era pandemi kita tetap butuh hiburan itu nggak bisa tidak iya butuh hiburan dan sepertinya memang harus kreatif dan membuat kita lebih kreatif Bang Agu ya oke Bang Agu terima kasih sudah hadir bersama untuk kita bahas tajuk dan juga trading topik di Lampung Post kali ini kalau misalnya Metro TV Lampung demikian pembahasan kita tentang bedah tajuk dan juga trading topik yang ada di tiga platform Lampung Post lainnya jangan lupa untuk selalu baca koran harian umum Lampung Post update informasi di Lampos.co dan LampungPos.id dan dengarkan saya radio di streamingnya di saiz100fm.id saya Nana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa terima kasih sudah menonton